Berdoa kepada Allah Bapak yang di surga Matius 6 ayat 5 sampai 15 Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Lagipula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Jadi, janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya Karena itu, berdoalah demikian Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Terima kasih telah menonton